Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara, bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Hidup yang kita sedang jalani hari-hari ini memang mendatangkan banyak keterkejutan, banyak orang-orang bisnis terkejut dengan perubahan-perubahan yang ada. Misalnya, banyak orang-orang muda terkejut melihat kehidupan senantiasa berubah. Banyak orang terkejut karena melihat kenyataan kok anak-anak saya seperti ini. Banyak suami terkejut dan berkata, saya nggak sangka kok istri saya begitu. Sebaliknya, banyak juga istri-istri terkejut sambil berkata, saya kok nggak sangka suami saya bisa tiba-tiba berbuat seperti itu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa memang dalam hidup ini banyak hal yang bisa mendatangkan keterkejutan. Dan seringkali persoalannya banyak orang kemudian tidak kuat menghadapi keterkejutan-keterkejutan yang ada. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Timbulnya berbagai penyakit, timbulnya stres. Kenapa? Karena terkejut, karena menghadapi keadaan-keadaan yang tidak disangka-sangka. Nah, Alkitab sudah menubuatkan bahwa pada akhir zaman akan ada banyak orang mati karena apa? Karena kebingungan, karena keterkejutan, karena menghadapi keadaan-keadaan yang tidak disangka-sangka. Lalu pertanyaannya, apakah berarti orang percaya juga harus cemas menghadapi kenyataan itu? Jawaban saya sederhana, Alkitab sudah menjelaskan, Alkitab sudah menjamin, Alkitab sudah memberikan janji. For the righteous nothing come by surprise. Buat orang-orang benarnya Tuhan, tidak ada yang terjadi secara mengejutkan. Karena sebelum segala sesuatunya muncul, Allah akan memberitahukan, Allah akan menyatakan. Sehingga setiap kita tegar menghadapinya. Karena Allah yang menyatakan apa yang akan terjadi, Allah itu juga akan menyertai dan memberi kemenangan gilang-gemilang buat kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita, betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita. Perlukan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan memang dalam program ini kita sedang membahas tentang keterkejutan. Karena saudara gue yang kasih dalam Tuhan, banyak orang hari-hari ini menghadapi hal-hal yang tidak disangka-sangka terkejut. Karena banyak hal, sehingga penyakit-penyakit seperti sakit jantung, penyakit-penyakit seperti darah tinggi, itu menjadi populer di mana-mana orang yang kita nggak pernah tahu sakit jantung. Tiba-tiba hari-hari ini sakit jantung, kenapa? Karena memang nggak kuat jantungnya menghadapi keterkejutan-keterkejutan. Kaget-kaget, dia mulai lihat, ya ampun, ternyata teman yang pernah saya tolong, justru teman ini yang kemudian menusuk saya dari belakang, nggak sangka saya. Loh, orang yang di depan kita kelihatannya baik. Eh, tiba-tiba kok di belakang kita berbuat itu terkejut, kaget menghadapinya. Nggak tahan stres, sakit-sakitan, tapi sebagai hamalah saya mau ingatkan, memang dalam hidup ini ada banyak hal yang tidak kita sangka-sangka yang bisa saja terjadi. Tetapi janji Tuhan jelas, bahwa orang yang berharap kepada Tuhan, tidak akan pernah dipermalukan, ya haleluya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini, dalam pembahasan kita tentang keterkejutan, kita mau sama-sama lihat Habakuk pasal 2, Habakuk pasal 2, ayat yang ke-15. Habakuk pasal 2, ayat 15, demikian firman Tuhan. Selah kalah orang yang memberi minum sesamanya manusia, bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan ganti kehormatan. Minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah. Kepadamu akan berahli piala dari tangan kanan Tuhan, dan selah besar akan meliputi kemuliaanmu. Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau, dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau. Karena darah manusia tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan, pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percayakan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jelas di ayat yang ke-17 dikatakan, sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau, dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau. Karena darah manusia tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Berarti Alkitab sudah bilang, karena ada kekerasan, ada hal-hal yang menyakitkan, ada hal-hal yang tiba-tiba terjadi, dan ini akan mengejutkan. Nah, dari sini kita bisa belajar beberapa hal penting, kenapa seringkali kita terkejut menghadapi kenyataan-kenyataan tersebut. Sebagian kita berkata, ya, karena kita manusia biasa. Sebagian kita berkata, ya, namanya juga masalah, akan berat untuk dihadapi. Tetapi, saya pelajari yang pertama, bahwa seringkali kita terkejut, karena kita tidak menyadari rencana Allah dalam hidup ini. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, Allah turut bekerja, bahkan apapun yang tidak Tuhan kendaki, tidak akan bisa terjadi dalam hidup ini. Nah, seringkali kita tidak mengerti rencana Tuhan ini. Kita cuma melihat keadaan demi keadaan. Kita tidak melihat rancangan Allah yang global. Kita cuma melihat sibuk dengan peace by peace, sepotong demi sepotong. Sehingga akhirnya kita kaget, aduh, kenapa begini, aduh, kenapa begini. Coba lihat cerita hidup seperti Daniel, kok tiba-tiba saya dibuang ke gua singa. Sudah saya ingin kasih dalam Tuhan, kalau dia mau mandang cuma sepotong itu saja, bisa saja dia stres karena tidak nyangka, kok ini yang harus saya hadapi. Coba kita lihat kisah hidup Yusuf misalnya, tiba-tiba dia harus di fitnah oleh istrinya Potiphar. Nah, kalau dia cuma melihat sepotong persoalan itu, maka apa yang terjadi, dia mungkin juga akan terkejut, dia mungkin juga akan tidak nyangka, kok saya harus menghadapi ini ya. Tetapi, waktu dia melihat rencana Tuhan yang global, dia mengerti betul bahwa Allah tidak meninggalkannya. Dia tahu pasti bahwa rencana Allah pasti akan terjadi. Sehingga apa yang terjadi, dihadapi semuanya dengan iman, dihadapi semuanya dengan kepastian, dihadapi semuanya dengan mengandalkan Tuhan, dan dia melihat kuasa kemuliaan Tuhan terjadi. Jadi ingat ya, seringkali kita terkejut kenapa, karena tidak menyadari rencana Allah dalam hidup ini. Kita bingung kenapa ya suami kau berbuat begini, kenapa ya kau anak-anak saya begini. Tapi kalau saja kita mau tetap memandang rencana Tuhan, dan kita tetap melakukan bagian kita, kita tetap mempraktekkan firman, kita tetap mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan ini, maka kita tahu Allah kemudian turut bekerja sama dalam segala perkara, untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi seringkali kita terkejut, karena kita tidak menyadari rencana Allah dalam hidup ini. Yang kedua saya pelajari, kita seringkali terkejut, karena kita tidak punya iman terhadap janji-janji Tuhan. Padahal Tuhan sudah berjanji, akan membela kita. Tuhan sudah berjanji, akan membuka jalan. Tuhan sudah berjanji bahwa dia tidak pernah memberikan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya. Tetapi apa yang terjadi, seringkali kita tidak punya iman, karena itu kita kaget-kaget, kita terkejut menghadapkan semuanya. Tapi kalau kita punya iman, kita tenang menghadapinya, karena kita tahu bersama dengan Kristus, kita cakap menanggung segala perkara haleluya. Yang ketiga saya pelajari, kenapa seringkali kita terkejut? Kita seringkali terkejut, karena kita tidak belajar untuk bersikap positif. Kita lihat masalah langsung panik, kita lihat persoalan langsung stres, kita lihat pergumulan langsung bilang gak tahan. Sudah ada yang berkasi di dalam Tuhan. Kita lupa bahwa kita adalah anak Tuhan. Kita lupa bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Kita lupa bahwa darah sejak Kristus tumpahkan, masakan tangannya tidak akan terulur untuk menyertai kita. Jadi belajarlah bersikap positif. Lihat masalah sebagai tempat untuk kita belajar. Lihat masalah sebagai tempat untuk kita mengalami mujizat. Karena kita tahu Allah tidak pernah akan mempermalukan orang yang berharap kepadanya. Yang keempat saya pelajari, seringkali kita terkejut karena kita tidak menyadari penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kayaknya kita pikir kita sendiri. Kayaknya kita pikir semua orang gak peduli. Saudara, memang ada kalanya semua orang gak peduli. Bahkan semua orang bukannya nolong, malah nambah beban. Tapi sebagai amba alas, saya hanya mau ingatkan, kita akan masih punya Tuhan. Dia adalah Allah Immanuel yang menyertai kita. Dan kalau Tuhan menyertai kita, masakan kita akan goyah. Alkitab berkata, bahkan kalaupun sampai kita jatuh, kita tidak akan tergeletak. Karena tangan Tuhan menopang, Dia menguatkan, dan Dia berjalan bersama kita. Haleluya. Saudara, gue kasih dalam Tuhan, Jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada, untuk membawa Bapak Ibu surat, nantiasa lebih dekat pada Tuhan. Dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga, saya mau berdoa buat, setiap surat yang sakit, setiap surat yang berbaban berahat, setiap surat yang butuh mujizat. Mujizat, karena saya percaya mau bagi alat, tidak ada perkara yang mustahil. Nah, seolah-olah yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan sudah di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, bahkan mungkin yang sedang terkejut, kadang kaget menghadapi keadaan-keadaan yang terjadi. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamaah, yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang butuh mujizat, Tuhan bangkitkan. Setiap mereka yang sedang bingung menghadapi segala sesuatunya, mengalami mujizat. Karena kami percaya, orang yang berharap kepada Tuhan, tidak pernah dipermalukannya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebenarnya, kuingkasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah ala-ala yang menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus buat yang terbaik buat kita, dan Yesus menjamin keselamatan kita. Haleluya. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini, harinya Tuhan. Haleluya.